Al-Fatihah Al-Fatihah Yang tidak disebutkan satu persatu namanya Namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya Dan tak lupa Ibu Ustazah Kanti Ayusa Chandra Yang telah hadir Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas curahan, nikmat Baik itu nikmat iman, nikmat Islam Maupun nikmat sehat Sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama Di akhir bulan Syawal ini Di penghujung Bulan Syakban Maksudnya Di penghujung Bulan Syakban ini Sebentar lagi Minggu depan kita memasuki Bulan Ramadan Dan moga-moga nanti Kita tetap berjalan terus Nanti di bulan Ramadan Sebagaimana biasa Kita bisa tetap Apa namanya Jalani program kita Gajian kita Ya pasca Klasta khusus LWIQ Karena Untuk itulah Mari kita untuk tuntaskan Bersama-sama Untuk menuntaskan Materi Baik itu Materi Mustalul Hadis Maupun materi Kitab Subuluh Salam Kita akan Apa namanya Akan menjelaskan Kita akan memahami Kitabul Hadisi Yaitu penulisan Penulisan Hadis Ya dimana tuh Banyak sekali Para ulama-ulama Yang Banyak Yang meneliti Hadis Terutama yang saya Amati itu Ya Rasul Salallahu Alayhi wasalam Karena Setiap Para pengarang Kitab itu Menyebut nama Rasulullah Salallahu Alayhi wasalam Karena ada kata Salallahu Alayhi wasalam Karena Kalau Para Pengarang Kitab Hanya saja Menuliskan kata Rasulullah Tidak disertai dengan Salallahu Alayhi wasalam Hal ini Dapat menyebutkan Dirinya Seorang pengarang itu Merasa Tidak Diredoi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Salallahu Alayhi wasalam Itulah tujuannya Yaitu Agar kita Selaku hamba Allah Untuk bersalawat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasalam Dan juga Memberi keselamatan Kepada Nabi Dan juga Keluarganya Hadirin Bapak Ibu semuanya Himmilakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat serta salam Marilah kita sanjungkan Kepada suri taluran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasalam Serta keluarganya Para sahabatnya Dan juga Kepada para Pengikutnya Sehingga Kita akan Meraih syafaatul usmah Di yawm il-kiaman nanti Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ila hadirin Nabi Al-Mustafa Sallallahu Alayhi wasalam Wa ala alihi Wa azwajihi Wa zurriyatihi Wa korobatihi Ajma'in Suma ila Arwahi Khususun Ta'lifu Hadir kitab Ilmu Mustalahul Hadis As-Syeikhul Al-A'lamah Muhammad Bin Salahul Al-Usaimin Was-Suma Ta'lifu Kitab Subulussalam Shahrul Burukul Maram As-Syeikhul Al-A'lamah Muhammad Bin Ismail As-San'ani Annallaha Yu'ulihim Darajatihim Filjannah Wa yu'aidu Alayna Min barakatihim Wa ashrarihim Wa anwarihim Wa ulumihim Wa nafahatihim Fit dini Wad dunia Akhiratil Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Iyakana A'biduwa Iyakana Seda'in Dinasiratul Mustaqim Suratul Adzina Na'im Ta'li Ingar Mugnub Yalihim Al-Dur Langsung saja Kita Persilahkan Kepada Bapak Haji Helmy Yusuf Kepadanya beliau Kami persilahkan Baik Terima kasih Ustaz Setria dirkah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Alasidina Muhammad Ibn Abdillah Al-Qa'im Bi-Hukukillah Adadama Bi-Almillah Salatan Da'imatan Bi-Dawami Mulkillah Para Bapak Para Ibu Para Sahabat Sekalian Yang kami hormati Alhamdulillah Kita bersyukur Siang hari ini Kita Bisa Ketemu kembali Melanjutkan Kajian Hadis kita Dalam hari ini Saat ini Kita akan Menyelesaikan Atau melanjutkan Kajian Mustalahul Hadis Tentunya Selamat dan salam Selalu Terkirahkan Kehadiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sahabat Para Bapak Para Ibu Ternyata Menulis Hadis Itu tidaklah Sama Dengan Menulis Yang lainnya Apalagi Menulis WA Di zaman sekarang Dulu Ternal Ada larangan Menulis Hadis Kemudian Akhirnya Ada perintah Lalu Kemudian Dibuat lagi Hukum Sampai ada yang Hukum Menyatakan Halal Ada yang Hukum Menyatakan Dilarang Ada yang Hukum Menyatakan Wajib Nah Setelah Akhirnya Hukum-hukum Tersebut Rapi Begitu Sesuai dengan Peraturan Dasar Hukumnya Ternyata Juga Tidak Selesai Sampai Di situ Saja Ternyata Ada Adab Atau Kode Kode Tertentu Di dalam Proses Penulisan Hadis Itu Sendiri Yang Kalau kita Bandingkan Dengan Yang Lain Begitu Itu Tidak Penting Ada Hal-hal Sedemikian Kita Kenal Nanti Ada Kode Akbar Akbar Kemudian Haddata Anba Dan Lain Sebagainya Bagaimana Cara Menulis Kalau Salah Dan Lain Sebagainya Yang Saya Melihat Hanya Ada Dalam Ilmu Hadis Saja Orang Menetapkan Aturan Seperti Ini Di Dalam Ilmu Fikih Boleh Dikatakan Tidak Ada Peraturan Ilmu Fikih Tata Cara Menulisnya Menulis Ilmu Tauhid Menulis Ilmu Tasawuf Itu Tidak Ada Sama Sekali Aturan Aturan Pokoknya Orang Kalau Sudah Nulis Dengan Tulisan Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan Peraturan Penulisan Khad Begitu Selesailah Sudah Urusannya Tetapi Dalam Hadis Ternyata Tidak Sedemikian Ada Aturan Aturan Tertentu Yang Harus Disepakati Dan Tidak Boleh Dilanggar Dalam Penulisan Hadis Tersebut Baik Inilah Hebatnya Hadis Dibandingkan Dengan Yang Lain Maka Itulah Kalau Sekarang Ini Kita Belajar Tentang Hadis Mudah-mudahan Juga Kita Termasuk Orang-orang Yang Mempelajari Ilmu Ilmu Yang Mulia Dan Karena Kita Belajar Ilmu Ilmu Yang Mulia Maka Diharapkan Juga Kita Memiliki Tingkat Kemuliaan Tersebut Baik Kita Lihat Bismillahirrahmanirrahim Kitabatul Hadis Penulisan Hadis Apa yang Maksud Dengan Demikian Yaitu Nakluhu Antari Til Kitabah Nakluhu Antari Til Kitabah Yaitu Mentransfor Hadis Memindahkan Hadis Dengan Cara Menulis Yang B Hukmu Kitabatil Hadis Hukum Menulis Hadis Kalau Definisi Tadi Sudah Kita Jelaskan Yaitu Mentransmisikan Hadis Dari Atau Dengan Cara Tulisan Yang Banyak Yang Banyak Itu Mentransmisi Hadis Melalui Jalan Hapalan Nah Itu Yang Nanti Akan Menjadi Sanan Sekarang Kita Lanjut Wal Aslu Fiha Al Hillu Yang Dasar Di Dalam Proses Penulisan Hadis Al Hillu Yaitu Boleh Atau Halal Karena Menulis Itu Menjadi Wasilah Waqat Azanan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Al-Abdillah Ibn Umar Ayat Tuba Ma Sami'ahu Minhu Purwahu Ahmad Bisna Din Hasan Karena Rasulullah Telah Mengizinkan Kepada Abdullah Bin Umar Untuk Menulis Apa Yang Ia Dengarnya Ya Sebagaimana Riwayat Ahmad Dengan Sanat Yang Hasan Kita Udah Bahas Kemarin Ya Ada Kasus Dimana Ketika Abdullah Bin Umar Ingin Menulis Dilarang Akhirnya Dia Mengadukannya Kepada Rasulullah Dan Akhirnya Ketika Rasulullah Memerintahkan Abdullah Bin Umar Untuk Menulis Apa Yang Beliau Dengar Itu Yang Asalnya Dasar Hukum Utama Atau Dasar Penulisan Hadis Itu Hukumnya Adalah Al-Hillu Kita Boleh Artikan Halal Kita Boleh Artikan Boleh Artinya Bukan Dilarang Kalau Begitu Yang Asal Kemudian Beralih Kepada Al-Man'um Menjadi Dilarang Kenapa Dilarang Apabila Dikhawatirkan Dari Tulisan Tersebut Akan Muncul Mahdur Shari'i Adanya Perusakan Shari'at Adanya Larangan Shari'at Adanya Ya Apa Namanya Mahdur Itu Larangan Shari'un Yang Sifatnya Shari'i Maka Muniat Maka Dia Dilarang Atas Dasar Ini Diartikan Sebagai Larangan Pada Sabda Rasulullah S.A.W. La Tabtubu Anni Shai'an Ghairal Quran Kata Rasulullah La Tabtubu Jangan Kalian Menulis Anni Dari Saya Berarti Dari Rasulullah Sumbernya Dari Rasulullah La Tabtubu Anni Jangan Kalian Menulis Dari Yang Sumbernya Aku Shai'an Apapun Ghairal Quran Selain Al-Quran Artinya Kalau gitu Yang Diperbolehkan Oleh Rasulullah Untuk Ditulis Yang Sumbernya Adalah Nabi Hanya Quran Saja Yang Lainnya Tidak Dibenarkan Hukumnya Dilarang Tapi Larangannya Harus Muncul Dari Syariat Artinya Harus Didukung Oleh Sunnah Nabi Misalnya Atau Mungkin Kalau Pada Waktu itu Ayat Masih Turun Mungkin Ada Larangan Dari Dari Menulis Hadis Tapi Memang Dari Ayat Al-Quran Tidak Ditemukan Larangan Namun Yang Ketemu Adalah Larangan Dari Rasulullah Nah Alasannya Mungkin Pada Waktu Itu Dihawatirkan Ini kan Baru Awal-awal Hadis Ini Kalau Lahir Awal-awal Nabi Berda'wah Ketika Al-Quran Belum Bisa Dibedakan Antara Omongan Orang Arab Omongan Orang Arab Dengan Al-Quran Maka Hadis Ini Keluar Jadi Kalau Nanti Kita Belajar Ulum Al-Quran Sama Ada Proses Penulisan Al-Quran Dan Juga Ada Proses Penulisan Hadis Nah Nanti Kita Perlu Berbeda Para Bapak Ibu Perlu Diperhatikan Ada Kitabah Ada Tadwin Ada Kitabah Ada Tadwin Kalau Yang Sifatnya Kitabah Itu Hanya Sekedar Tulisan Saja Tulis Di Lembar Lembaran Di Daun Purma Sahabat-sahabat Menulisnya Di batu Lempeng Batu Atau Tulang Unta Mereka Tulis Itu Namanya Kitabah Nanti Ada lagi Tadwin Kalau Tadwin Itu Menulis Di Dalam Proses Pembukuan Yang Terletak Antara Dua Lembar Kitab Itu Namanya Tadwin Kalau Kita Bilang Kodifikasi Pembukuan Jadi Udah Dibukukan Nah Orang Orientalis Itu Tidak Bisa Membedakan Mana Arti Kitabah Mana Arti Tadwin Maka Orang Orientalis Banyak Menyalahi Kenapa Hadis itu Tidak Perlu Dipakai Karena Katanya Itu Hasil Tulisan Yang Belum Pernah Terjadi Pada Masa Rasulullah Padahal Yang Dimaksud Yang Dimaksud Tidak Ada Tulisan Zaman Rasulullah Itu Adalah Proses Tadwin Proses Pembukuan Tapi Proses Kitabah Itu Udah Ada Di Zaman Rasulullah Buktinya Tadi Abdullah Bin Umar Kan Diperintahkan Oleh Rasulullah Nah Orang-orang Barat Menyatakan Kalangan Orientalis Bahwa Hadis Itu Sangat Berbahaya Katanya Karena Itu Bukan Dari Rasulullah Karangan Orang-orang Arab Katanya Begitu Nah Karena Buktinya Tidak Ada Penulisan Di Zaman Rasulullah Padahal Yang Dimaksud Dengan Tadwin Itu Beda Dengan Kitabah Kitabah Udah Ada Di Zaman Rasulullah Tapi Yang Namanya Tadwin Nanti Kita Belajari Itu Baru Ada Di Zaman Az-Zuhri Orang Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Adalah Az-Zuhri Atas Perintah Omar Ben Abdul Aziz Nah Ini Yang Hukum Kedua Ya Jadi Pada Saat Itu Karena Orang Arab Belum Bisa Membedakan Mana Ayat Al-Quran Dan Mana Hadis Rasulullah Mana Ayat Al-Quran Mana Omongan Orang Arab Maka Tidak Boleh Ditulis Kecuali Al-Quran Khawatirnya Begini Ya Kalau Kenapa Rasulullah Sampai Melarang Atau Sampai Mengeluarkan Pernyataan Hadis Latak Tubuh Anni Khawatirnya Adalah Ya Ada Ada Orang Yang Menulis Ayat Bercampur Dengan Hadis Ya Atau Ada Orang Bilang Kola Ta'ala Tapi Bacaannya Hadis Orang Berkata Kola Rasulullah Tapi Isinya Firman Allah Nah Itu Yang Dihawatirkan Maka Untuk Membedakan Yang Seperti Itu Nabi Mengeluarkan Hadis Ya La Tat Bu'an Nisyai An Ghaira Quran Laman Kataba An Nisyai An Ghaira Quran Falyam Nah Itu Landasan Larangannya Seperti Itu Sebentar ya Bapak-bapak Saya mau Tutup pintu Dulu Ada Suara Yang Ini Baik Mari Tunggu Tunggu Dulu Ya Jadi Itu Dasar Dalam Penulisan Disitu Halal Maka Itu Akan Dijidikan Sebagai Warshia Lian Naha Wasilah Waqada Adhanan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasalam Ila Abdillah Ibn Umari Ayyaktubah Masam Anhu Minhu Rahul Ahmad Bias Nadi Hassan Yang Ketiga Hukum Yang Ketiga Wajibatun Yaitu Hukum Nya Adalah Wajib Bagaimana Penulisan Hadis Ini Menjadi Wajib Wa Iza Tawa Qaf Alayha Hibzu Sunnah Wa Iblagu Syariah Kanat Wajibatan Dan Apabila Berketergantungan Tulisan Tadi Tempat Bergantung Kepada Terjaganya Sunnah Dan Juga Dalam Proses Penyampaian Syariah Kanat Wajibatan Maka Penulisan Itu Hukumnya Menjadi Wajib Artinya Apakah Begitu Manakala Hukum Hukum Syariah Ini Tidak Bisa Terjaga Kecuali Melalui Harus Proses Penulisan Dalam hal ini Proses Penulisan Hadis Dan Juga Dalam Proses Penyampaiannya Memang Perlu Untuk Ditulis Menyampaikan Syariah Tersebut Maka Penulis Penulisannya Menjadi Wajib Atas Dasar Itulah Dimaknai Penulisan Rasulullah S.A.W. Tentang Hadisnya Kepada Manusia Yad'uhum Dimana Beliau Mengajak Kepada Mereka Untuk Beriman Kepada Allah Dan Beliau Menyampaikan Kepada Manusia Syariah Syariah Dalam Sahih Berarti Bukhari Dan Muslim An-Nabi Hurayrata Radiyallahu An-Nabi S.A.W. Khataba Amal Fathih Bahwa Rasulullah S.A.W. Berkhutbah Pada Tahun Ekspansi Mekah Maka Berkatalah Salah Seorang Laki-laki Dari Kawasan Yaman Yukol Abu Syah Yang Dinamakan Dengan Abu Syah Fakala Beliau Berkata Uktubu Liya Rasulullah Tuliskan Tolong Tuliskan Buat Aku Wahai Rasulullah Fakala Maka Nabi Bersabda Uktubu Li Abishah Tulislah Kalian Nabi Arahkan Kepada Sahabat Tulislah Kalian Akan Khutbah Ku Ini Untuk Diserahkan Kepada Abishah Yakni Al-Khutbah Al-Lati Sami'aha Min Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yaitu Khutbah Yang Didengarnya Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Para bapak Kalian Para ibu Yang kami Hormati Jadi Pada Masa Fathom Mekah Saja Itu kan Berarti Rasulullah Masih hidup Masih ada Kalau begitu Ini yang namanya Proses penulisan Hadis Khususnya Disini Kasusnya Tadi Dikatakan Khutbah Rasulullah Ketika Melaksanakan Ekspansi Mekah Itu Sudah Ada Perintah Untuk Menulis Bahkan Khutbah Rasulullah Yang disampaikan Pada Waktu Fathom Mekah Tersebut Itu Diminta Oleh Abu Syah Tulisannya Maka Para Sahabat Yang ada Pada Waktu Itu Berkenan Menuliskan Sabda Rasulullah Untuk Abu Syah Nanti Abu Syah Akhirnya Akan Membawanya Ke Yaman Berarti Pada Masa Itu Sudah Ada Tulisan Atau Bentuk Tulisan Yang Menjadikan Sabda Rasulullah Itu Bisa Dibawa Kemana-mana Melalui Tulisan Tersebut Nah Inilah Data Penting Bagi kita Nanti Kalau kita Misalnya Dengar Seminar Cerama Dan lain sebagainya Yang Mungkin saja Dihadiri oleh Orang Barat Dan sebagainya Mereka Menyatakan bahwa Hadis itu Banyak bohongnya Banyak dustanya Karena Karena ditulis Mulai Zaman Abdullah Umar Bin Abdul Aziz Misalnya Sementara Jaraknya Sudah Terlalu Jauh Umat Islam Sudah Banyak Yang Mati Sahabat Sudah Banyak Yang Mati Katanya Maka Ini Kita Jadikan Dalil Bahwa Sesungguhnya Proses penulisan Hadis Rasulullah Sudah Terjadi Semenjak Zaman Rasulullah Itu Sendiri Penulisan Hadis Rasulullah Sudah Ada Pada Zaman Rasulullah Nah Sekarang Bedanya Apa Kok Berarti Kalau Begitu Hadis Ini Bertentangan Dengan Hadis Yang Di Atas Ini Beda Masa Jadi Para Bapak Sekalian Para Ibu Jadi Kalau Saya Memprediksi Ini Ini Adanya Di Mekah Masa Masa Awal Rasulullah Berda'wah Masa Masa Wahyu Turun Dimana Orang Arab Belum Bisa Membedakan Secara Mendetil Mana Firman Allah Dan Mana Bahasa Arab Biasa Nah Maka Nabi Melarang Untuk Adanya Tulisan Hadis Sekalipun Dasarnya Dari Rasulullah Sekalipun Sumbernya Dari Rasulullah Tadi Kekhawatirnya Ada Kekhawatirannya Adalah Ada Orang Berkata Kola Ternyata Isinya Sabda Rasulullah Terus Ada Orang Yang Bila Rasulullah Ternyata Isinya Adalah Al-Quran Nah Maka Pada Waktu Itu Dilarang Nah Sekarang Ketika Rasulullah Sudah Ada Di Mekah Ya Maaf Ada Di Madinah Beristiwa Beristiwa Fakhu Mekah Atau Ekspansi Mekah Kan Ketika Nabi Sudah Berada Di Madinah Ya Udah Punya Persiapan Punya Pasukan Terang Dan Lain Sebagainya Barulah Terjadi Adanya Fakhu Mekah Atau Ekspansi Mekah Nah Dengan Demikian Ketika Saat Itu Orang Islam Sudah Banyak Yang Betul-betul Pandai Pandai Menulis Pandai Membaca Dan Sudah Juga Familiar Dengan Ayat-ayat Al-Quran Dengan Uslubul Quran Dan Lain Sebagainya Sehingga Akhirnya Mereka Sangat Pandai Untuk Membedakan Mana Ayat Al-Quran Mana Hadis Rasulullah Dan Mana Omongan Orang Arab Biasa Sehingga Akhirnya Tidak ada Orang Yang berkata Pada Masa Nabi Berda'war Di Madinah Gak ada Lagi orang Yang berkata Qalallahu Ternyata Isinya Sabda Rasulullah Atau Orang Berkata Qalan Nabi Ternyata Isinya Adalah Firman Allah Atau Ayat Al-Quran Tidak ada Karena Mereka Sudah Begitu Familiar Dengan Bahasa Al-Quran Mereka Juga Begitu Paham Dengan Bahasa Rasulullah Sehingga Mereka Bisa Membedakan Mana Firman Allah Dan Sabda Rasulullah Maka Pada Saat itu Sudah Diperbolehkan Oleh Rasulullah Untuk Menulis Nah Atas Data Ini Kita Mengatakan Bahwa Yang Namanya Tulis Menulis Hadis Sudah Ada Pada Masa Rasulullah Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Hadis Banyak Bohongnya Karena Sudah Terlalu Jauh Proses Penulisannya Itu Adalah Mungkin Proses Tadwin Proses Proses Pembukuan Kodifikasi Bukan Proses Kitabah Beda Sekali lagi Kitabah Itu Menulis Tanpa Pembukuan Menulisnya Bisa Di Pelepakurma Bisa Di Batu Bisa Di Tulang Begitu Itu Baru Kitabah Namanya Tetapi Kalau Tersusun Secara Rapi Di Dalam Dua Lembar Kitab Itulah Yang Disebut Dengan Tadwin Memang Tadwin Di Zaman Rasulullah Tidak Terjadi Nah Itu Yang Terjadi Pada Masa Omar Bin Abdul Aziz Ketika Beliau Memerintahkan Az-Zuhri Untuk Mentadwinkan Hadis Jadi Nanti Sahabat-sahabat Bisalah Kiranya Memberikan Informasi Akurat Hal yang Sedemikian Itu Nanti Ada Tadwin Hadis Kemudian Yang Berikutnya Adalah Sifat Kitab Batul Hadis Kriteria Tata Cara Penulisan Hadis Dan Wajib Untuk Memperhatikan Tata Cara Proses Penulisan Hadis Karena Penulisan Ini Adalah Salah Satu Dari Dua Wasilah Transmisi Hadis Wasilah Yang Pertama Transmisinya Itu Melalui Hafalan Yaitu Melalui Sanat Dari Guru Ke Guru Dari Murid Ke Guru Terus Ke Gurunya Lagi Ke Gurunya Lagi Dan Itu Biasanya Prosesnya Proses Al-Hibzu Namanya Menghafal Seorang Murid Ketika Belajar Hadis Ketemu Guru Atau Ketemu Ketemu Salah Satu Pemilik Sanat Saat Itu Juga Dia Membacakan Hadis Membacakan Juga Sanat Lalu Kemudian Dia Menghafal Itu Satu Itu Melalui Proses Hafalan Yang Nanti Akan Menjadi Sanat Kalau Yang Kedua Ini Adalah Melalui Proses Tulisan Sekarang Katanya Menjadi Wajib Maka Wajib Memperhatikan Tulisan Hadis Sebagaimana Mentransmisikan Hadis Dari Proses Atau Dengan Metode Melafazkannya Menghafalkannya Wali Kitabati Sifatani Dalam Proses Tulisan Ini Ada Dua Kategori Wajib Batun Wamustah Sanatun Yang Pertama Hukumnya Adalah Wajib Dan Yang Kedua Adalah Yang Hukumnya Dianggap Mustahsana Dianggap Mustahsana Itu Penulisan Yang Bagus Penulisan Yang Indah Penulisan Yang Rapi Penulisan Yang Dinamakan Kitabah Mustahsana Jadi Ada Kitabah Wajibah Ada Kitabah Mustahsana Apa yang Dimaksud Dengan Kitabah Wajibah Wal Wajibah Ayyuk Tabal Hadis Bikhatin Wadihin Bayinin Yang dimaksud Dengan Penulisan Wajibah Penulisan Yang Wajib Ayyuk Tabal Hadis Yaitu Bahwa Hadis Nabi Ditulis Bikhatin Wadihin Bayinin Dengan Tulisan Yang Jelas Dan Terang Tidak Masuk Kedalamnya Al Iskal Kesulitan Iltibas Campur Baur Campur Aduk Ada Tulisan Hadis Yang Mustahsana Ayyura Mayati Harus Memperhatikan Aturan Berikut Jadi Pada Bapak Ibu Sekalian Untuk Hal Yang Sifatnya Wajib Pokoknya Tulisan Hadis Tersebut Harus Jelas Harus Terang Tidak Ada Campur Baur Antara Sumber Sumber Yang Lain Atau Tulisan Tulisan Lain Atau Mungkin Bentuk Tulisannya Yang Mungkin Terlalu Rapet Bersambungan Satu Dengan Yang Lain Tanpa Bisa Dibaca Nah Itu Namanya Masuk Dalam Kategori Tulisan Wajibah Jadi Kalau Kita Nulis Ya Seperti Sekarang Tulisan Tulisan Kita Di Dalam Mustalah Hadis Ini Itu Bisa Kebaca Karena Antara Kata Misalnya Kata Tajibu Al-Inayatu Di kitab Adil Hadis Itu Tertulis Memang Satu Kata Satu Kata Coba Kalau Seandainya Apa Yang Ditulis Ini Nyambung Semua Nah Sulit Kita Untuk Mampu Dan Untuk Yang Wajib Yang Penting Tulisannya Jelas Tulisannya Terang Tidak Bercampur Dengan Yang Lain Tidak Rusak Dan Tidak Menyebabkan Sulit Orang Membaca Iskal Itu Problem Itu Iltibas Itu Bercampur Nah Sekarang Yang Mustahsana Bagaimana Mustahsana Diambil Dari Kata Hasanah Yang Artinya Baik Kalau Mustahsana Berarti Yang Diminta Supaya Ditulis Dengan Baik Atau Yang Tulisan Yang Dianggap Sangat Baik Kalau Begitu Yang Namanya Mustahsana Sudah Diatas Tulisan Wajibah Namanya Yang Tulisan Mustahsana Sudah Diatas Tulisan Wajibah Apa Yang Harus Diperhatikan Satu Apabila Melewati Tulisan Atau Sebutan Nama Allah Ditulis Nama Allah Di dalam Hadis Tersebut Maka Wajib Ditulis Kata Ta'ala Jadi Allah Selalu Diiringi Dengan Ta'ala Kalau Tidak Allah Ta'ala Berarti Atau Azzawajal Atau Kalau Tidak Subhanahu Ini Yang Populer Untuk Tulisan Allah Diiringi Dengan Kata Ta'ala Diiringi Dengan Azzawajalla Diiringi Dengan Kata Subhanahu Bahkan Ada gabungan Subhanahu Wata'ala Dari kata Ta'ala Ain Alif Misalnya Atau Ta'ain Atau Lamya Untuk Menunjukkan Kata Ta'ala Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Lafaz Allah Diikuti Dengan Ta'ain Tidak 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 Boleh Huruf Allah Lafaz Allah Diikuti Dengan Ain Alif Untuk Bacanya Ta'ala Terus Tidak Boleh Juga Huruf Lafaz Jalalah Allah Ditulis Berakannya Dengan Sebutan Lam Dan Ya Itu Juga Tidak Boleh Ini Kalau Diperhatikan Harus Lengkap Harus Bukan Dengan Lambang Tulisan Ta'ala Ya Sudah Tulis Ta'ala Azza Wajalla Begitu Juga Harus Azza Wajalla Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Enggak Boleh Disingkat Subhanahu Singkatannya Sin Wa Ta'ala Singkatannya Adalah Ta Jadi Sin Wau Ta Sin Wau Ta Nah Nanti Kalau Ada Allah Ya Ada Lafaz Allah Ditulis Dengan Sin Wau Ta Wah Ini Maknanya Dalam Bahasa Arab Beda Banget Dengan Tulisan SWT Dalam Bahasa Indonesia Ya Kalau Bahasa Indonesia SWT Masih Orang Ngerti Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau SWT Ditulis Dalam Bahasa Arab Sin Wau Ta Begitu Itu Nanti Bacaannya Ada Dalam Bahasa Arab Misalnya Sawat Ya Itu Artinya Ada Kalau Begitu Maka Itu Nanti Akan Bertambah Makna Pada Allah Wata'ala Ya Al-Ghayruha Atau Tulisan-tulisan Lain Min Kalimat Isana As-Sariha Dari Tulisan-tulisan Kujian As-Sariha Yang Jelas Biduni Rumzin Bukan Dengan Menggunakan Lambang-lambang Satu Wa Waidha Marra Bidikri Ismir Rasul Sallallahu As-Sallam Dan Apabila Ya Melewati Tulisan Nama Rasulullah Ya Tulisan Ar-Rasul Tulisan Muhammad Tulisan Nabi Tuh Hampir Sama Tuh Ya Maka Kutiba Sallallahu As-Sallam Harus Ditulis Ungkapan Sallallahu As-Sallam Atau Au Alayhi Salatu As-Sallam Atau Menggunakan Alayhi Salatu As-Sallam Sori Hatan Bidu Nilum Zin Ya Harus Jelas Tanpa Ada Lambang Lambang Singkatan Singkatan Kita Sering Dinaikin Pak Supri Sikit Nanti Kita Lihat Putra Topo 75 Kemana nih Orang Halo Halo Pak Setria Ya Dalam tulisan kita Mungkin Rasul kita tulis Dengan Saw S-A-W Gitu S-A-W Jadi kalau tulisannya S-A-W Kita baca Atau kita tulis Misalnya Sin Alif Wa Wow Nah itu bacanya Sudah Sudah berubah Dengan bahasa Indonesia Kalau S-A-W Kita kenal dengan Sallallahu Alayhi wasallam Tapi kalau S-A-W Kita tulis dalam bahasa Arab Menjadi Sin Alif Wa Alif Wau Makanya itu kemungkinan Bahasanya adalah Bacanya Sawin Artinya sama saja Berarti Rasulullah Disebut Ar-Rasuluh Ya Sin Alif Wau Rasulullah Ar-Rasul Sawin An-Nabi Sawin Muhammad Sawin Gitu misalnya Nah itu gak boleh Tidak boleh sedemikian Karena tidak boleh ada Lambang-lambang Atau Singkatan-singkatan Kalau dalam bahasa Indonesia Mungkin karena Dalam proses Yang sangat panjang Kali Sehingga sudah disepakati Untuk Ar-Rasul Misalnya Nabi Muhammad Misalnya Nabi Misalnya Itu diganteng dengan S-A-W Karena masih bisa terbaca Ya Dengan kata S-A-W itu Orang akan membacanya Sallallahu alayhi wasallam Tapi kalau bahasa Arab Itu berbeda banget Maka gak boleh bahasa Arab Disingkat-singkat dengan S-A-W Menjadi Ya Sin Alif Wau Itu begitu Ya Oke Dikit lagi Kita ke bawah Pak Setria Ke Putna 75 Oke Disini dikatakan Ya Berkata Berkata Rasulullah Misalnya Rasulullah Ar-Rasulullah Sa-Mim Sa-Mim Tuh ya Gak boleh itu begitu Makro Ya Di belakang Rasulullah Ditulis Muhammad Sa-Mim Itu satu Dua huruf Ada lagi Muhammad Di Dipanjang Dipanjangin dikit Dipanjangin dikit Empat huruf Sal-Am Sod-Lam Ain Mim Untuk Untuk menyebut Sallallahu alayhi wasallam Itu begitu Itu makruh Yang begitu Ya Tolong Bapak-Bapak Nanti kalau nulis Rasulullah Itu jangan Ditulis dengan Tulisan Sod-Mim Satu Yang kedua Sod Ya Sol-Am Sod-Lam Ain Mim Itu gak boleh juga Ya Makro Yang demikian Ini Kriteria yang harus Diikuti dalam proses Penulisan Hadis Rasulullah Ya Dan makruh Menulis Salah satu Daripada kata Solat Atau Taslim Atau Meringkas Daripada Salah satu Keduanya Jadi Salawat Dan salam Itu kepada Rasulullah Itu harus Ya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu dua itu Atau Muhammad Alayhi Salatu Wasallam Itu begitu Harus Begitu Jadi gak boleh Muhammad Sallallahu Alayhi Tuh Gak boleh Muhammad Alayhi Salatu Tuh Gak boleh Ya Sengaja Dibilang Begitu Dihilangkan Salah satunya Atau Meringkas Ya Saya sih Tidak Menghilangkan Tapi Saya Mau Meringkas Jadi Saya Tulis Alayhi Salatu Saja Ya Alayhi Salatu Saja Gak ada Alayhi Salatu Wasallam Gitu Itu gak Boleh Makro Ini bedanya Hadis Dengan tulisan Tulisan Yang lain Jadi Kalau Nanti Bapak Ibu Menulis Tolonglah Diperhatikan Ya Naik lagi Dikit Pak Sudri Ya Op Dan Apabila Melewati Dengan Menyebut Nama Seorang Sahabat Maka Ditulis Dengan Kata Radiyallahu An Sahabat Yang Dikenal Dalam Hadis Pokoknya Maka Dia harus Disebut Dengan Kata-kata Radiyallahu An Ini gak Boleh Dihilangkan Yang kayak Gini Terus 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 Nah Peraturannya Adalah Begini Kalau Ketemu Tulisan Sahabat Wajib Ditulis Radiyallahu Anhu Maka Tidak Boleh Menghususkan Salah Seorang Sahabat Dengan Pujian Atau Dua Tertentu Yang Dijadikan Sebagai Syiar Bagi Sahabat Tersebut Manakala Disebut Sebagaimana Yang dilakukan Oleh Syiah Rafidah Fialib Nabi Talib Radiyallahu Anhu Ya Pada Proses Penyebutan Dan Penulisan Nama Ali Nabi Talib Radiyallahu Anfi Kauhlihim Indah Dikrihi Pada Ucapa Mereka Ketika Menyebut Nama Ali Alaihissalam Aw Karamallahu Wajjah Nah Ini Para-bapak Sekalian Jadi Tidak Boleh Melebihkan Tidak Boleh Menghususkan Sebutan Doa Sebutan Penghormatan Kepada Salah Satu Sahabat Dibandingkan Dengan Sahabat Yang lainnya Cukup Semua Sahabat Siapa Saja Ditulis Dengan Kata Radiyallahu An Tidak Boleh Ada Tambahan Yang Lain Karena Apa Itu Nanti Diakibatkan Seolah-olah Melebihi Kehebatan Sahabat Tersebut Di hadapan Yang lain Dan Itu Terjadi Pada Si'ah Rafidah Jadi Kalau Bapak-bapak Dengar Ali bin Nabi Talib Karramallahu Wajhah Itu Kebiasaan Orang Si'ah Itu Yang Begitu Kebiasaan Orang Si'ah Jadi Kita Tetap Kembali Ali bin Nabi Talib Radiyallahu An Itu Begitu Tidak Usah Menggunakan Kata Karramallahu Wajhah Itu Tidak Usah Begitu Itu Adalah Kebiasaan Si'ah Rafidah Untuk Apa Untuk Membedakan Sahabat Nabi Dengan Ali bin Nabi Talib Orang Si'ah Kan Kita Ketahui Itu Tidak Mau Menghormati Abu Bakar Menghormati Umar Menghormati Usman Menghormati Aisyah Menghormati Hafsa Bahkan Di kalangan Mereka Orang Orang Tersebut Dinyatakan Kafir Di kalangan Mereka Abu Bakar Kafir Usman Kafir Umar Kafir Hafsah Kafir Aisyah Juga Kafir Zubair Juga Kafir Bagi Mereka 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 Memuliakan Ali Giliran Nyebut Ali Nyebutnya Berbeda Dengan Kita Kalau Kita Dengan Radiyallahu An Kalau Orang Si'ah Nyebutnya Dengan Haram Allah Wajhah Maka Mungkin Bapak-Bapak Sering kali Bertemu Atau Mendengar Di majlis-majlis Ketika Dibacakan Salawat Lewat Nama Ali Nabi Talib Kita Sebut Akhirnya Karamallahu Wajhah Berarti Kita Memuliakan Ali Beda Dengan Memuliakan Sahabat Yang lain Dan Ternyata Itu adalah Karangan Orang-orang Si'ah Rafidah Berkata Ibn Dukatir Itu merupakan Bab Mengagungkan Dan Memuliakan Fasyikhan Ya'ni Aba Bakar Wa Omar Ya'u Amir Muminin Osman Awla Bidalika Maka Maka Syikhani Dua orang Besar Sahabat Yaitu Abu Bakar Dan Umar Serta Amir Muminin Osman Bin Afan Awla Bidalika Lebih utama Untuk Dihormati Dibandingkan Dengan Ali Nabi Talib Mestinya Umar Mestinya Abu Bakar Itu Enggak Semata-mata Radiallahu'an Umar Juga Enggak Semata-mata Radiallahu'an Osman Juga Tidak Semata-mata Radiallahu'an Kenapa Ali Harus Ada Karamallahu Wajah Nah Begitu Padahal Yang Lebih Patut Untuk Disematkan Doa-doa Yang Lebih Baik Itu Adalah Kepada Syekhani Syekhani Dalam Ilmu Tata Sahabat Itu Adalah Abu Bakar Dan Umar Amir Muminin Itu Gelar Untuk Osman Bin Afan Nah Lalu Kemudian Ali Nabi Talib Tiga Orang Di Atas Ali Nabi Talib Lebih Patut Untuk Diberikan Doa Yang Lebih Banyak Misalnya Kenapa Giliran Ali Itu Menyebutnya Dengan Karamallahu Wajah Fa'amma In Adha Fasalata Ila Salam Maka Apabila Ditambahkan Sebutan Salat Kepada Salam Ketika Menyebut Ali Nabi Talib Tanpa Menyebut Yang sama Pada Sahabat Sahabat Yang Lainnya Maka Itu Hukumnya Dilarang Kalau Bapak Ibu Sering Ketemu Orang Yang Bilang Ya Itu Gak Boleh Kalau Begitu Dilarang Kenapa Karena Membedakan Antara Sahabat Dengan Sahabat Yang Lain Ya Mentara Kedudukan Abu Bakar Kedudukan Omar Kedudukan Osman Dilihat Dari Segi Kekhalifahan Misalnya Itu Jauh Lebih Mereka Lebih Mulia Dibandingkan Dengan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Sebenarnya Khalifah Juga Dia punya Kemuliaannya Karena Punya Hubungannya Dengan Fatima Sebagai istrinya Yang Dari Anak Rasul Kalau Itu Tidak Bisa Jadi Kemuliaan Tersebut Mungkin Hilang Khususnya Lagi Apabila Dia Dijadikan Sebagai Si'ar Sebagai Lambang Keramaian Yang Tidak Merusak Dengan Si'ar Islam Maka Meninggalkannya Dengan Meninggalkan Penghormatan Kepada Sahabat Secara Khusus Satu Dengan Yang Lain Itu Menjadi Tertentu Artinya Benar-benar Harus Ditinggalkan Kala Ibnul Kayyim Bikitabi Jala Il Afham Demikian Dikatakan Oleh Ibnul Kayyim Al Jawzi Di Dalam Kitab Jala Ul Afham Nah Ini Jadi Untuk Penulisan Sahabat Radiyallahu'an Gak Boleh Lebih Daripada Itu Ya Sedikit Lagi Naik Dulu Pak Setria Kata Mulai Dari Tabi'in Dan Orang Yang Berhak Untuk Mendapatkan Hal Yang Tersebut Maka Doanya Adalah Rahimahullah Itu Juga Tidak Boleh Di Digabung Tidak Boleh Disingkat Tidak Boleh Misalnya Untuk Rahimahullah Ditulis Rah 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 Nah muncullah ro, ha, alif Dengan rumus kayak gitu Lalu dibaca sebagai rahimahullah Nah itu kagak boleh Mamnu'un katanya Berikut Yang kedua Harus memberikan tanda Memberikan isyarat kepada teks hadis Dengan sesuatu yang dapat membedakan Dengan yang lainnya Ada tulisan orang, ada tulisan Apalah begitu misalnya Dalam sebuah teks, maka tulisan Hadis Hendaknya hadis itu ditulis Dengan menggunakan kurung bundar Kawusain itu kurung bundar Apa namanya, panah Atau busur Busurnya Lambang senikah sama seperti busur itu Nah jadi untuk Menulis teks hadis Atau yang disebut dengan matan hadis Itu harus ditandai dengan Kurung bundar Atau kurung empat Kurung empat itu Atau yang membundar Tanda bundaran begitu Atau yang lain sebagainya Agar jangan bercampur Hadis tadi dengan selain hadis Sehingga akhirnya mendapatkan Ishtibah Keserupaan Jadi kalau kita nulis hadis Maka harus Ditandai Tanda kurung bundar Tanda kurung kotak Dan lain sebagainya Itu Supaya membedakan Mana hadis Dan mana yang bukan hadis Yang ketiga Ayyura'ya al-kawa'id al-bud-taba'ah Fi istilah khil khotab Hendaknya orang tersebut Mengikuti Kaedah-kaedah Aturan-aturan yang Terjadi Di dalam Perbaikan Kesalahan-kesalahan Ya Turun ke bawah Pak Sutria Bagaimana nih Kalau kita nulis salah Kalau sekarang kan Nulis salah gampang Tinggal hapus aja Nah kalau dulu Kalau dulu Tulisannya pakai tinta Nulisnya dengan kertas Kalau ditulis Salah Itu Ngapusnya susah Gitu Ngapusnya susah Karena dengan tinta cair Pada waktu itu Nah maka untuk hal-hal yang Terjadi kesalahan seperti itu Biasa aja ditandain Dengan coretan Ya Dengan apa saja yang bisa Menjadikan kalimat tersebut Dipahami Nah sekarang Ya ada rumus-rumus Yang harus diikuti Yang pertama As-sakitu Yaitu Kata atau huruf Yang tidak tertulis Ya Perhatikan nih Bapak Ibu Kalau saya ingin menulis Misalnya Innamal A'malu Bin niat Ya Innamal A'malu Bin niat Ada innamah Ada al-a'mal Ada bin niat Tiba-tiba Saya nulis Innamah Langsung Bin niat Tuh gitu Ya Innamah Bin niat Nah Lambang yang kayak begitu tuh Tidak tertulisnya satu kata Itu bahasa Arabnya dah Salkitun Ya Gugur dalam tulisan Nah kalau ada kalimat yang terlompatkan kayak begitu Atau dampaknya menulis Bismillah nih Bismillahirrahmanirrahim Tiba-tiba ditulis Bismillahirrahim Ya Ar-Rahmannya gak ada Nah itu namanya kata Ar-Rahman Salkitun namanya Ya Gugur Maka Yalhaquhu fi ahadil janibain Maka harus ditulis pada dua sisi Pada salah satu dua sisi Ya Au fauqoh Atau di atas Au tahta Atau di bawah Ya Kalau dua sisi Kanan atau kiri Fauqoh di atas Tahta di bawah Musyirat ila makanihi Bima yuat ta'iyanuhu Dengan memberikan isyarat pada tempatnya Dengan tempat yang tertentu Jadi nulis Bismillahirrahmanirrahim Ternyata ditulis menjadi Bismillahirrahim Rahmannya gak apa Gak ada Maka harus ditulis Ya Boleh di kanan Boleh di kiri Boleh di atas Boleh di bawah Pada posisi tulisan Ar-Rahman yang ketinggalan tadi Ini namanya Sakitun Dalam bahasa Ya Waidha kanat Wa za'idu dan za'id Kelebihan Ya Nulis Bismillahirrahmanirrahim Itu semestinya sampai situ saja Eh tulis lagi Ar-Rahim lagi Misalnya begitu Ya Berarti kan ada lebihnya Maka Wa za'idu yus'pobu alaihi Shatoba yus'pobu Ditandai garis panjang Salah Dicoret bahasanya Yus'pobu dicoret Alaihi atasnya Atas kesalahan yang lebih tadi itu Min awali kalimatin Dari awal kalimat Min hu Dari yang salah Hilal akhiri Kepada akhirnya Bi khutin wahidin Dengan satu kali coretan Nih Saya menulis begini nih Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim Jadi Ar-Rahimnya dua kali misalnya Itu namanya za'id Maka tulisan Ar-Rahim yang kedua Harus dicoret Dari alibnya Ar-Rahim Sampai mimnya Ar-Rahim Ya Untuk Rahim yang kedua Untuk apa Li'ala yang tomisa Matah tahu Sehingga tidak Ya terkait dengan yang di bawahnya Fayaf fa'alal qari'i Maka menjadi samar Bagi orang yang membaca Waidakana Waidakana za'idu katiran Kutiba Qobla awali kalimatin min hu La Ya Wabada akhiri kalimatin min hu Ila Nih Apabila tambahannya banyak Ya Apabila tambahannya banyak Maka ditulis Sebelum awal kalimat Lambang la Nih Begini nih Misalnya begini Saya tulis fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirabil Alamin Ya Ar-Rahmanirrahim Tidak saya tulis Maliki Omidin Tidak saya tulis Ya Ar-Rahmanirrahim Maliki Omidin Langsung Iya Kanak budu Iya Karena setangin Perhatikan nih Ya Ada tulisan Itu Bertambah Atau berkurang Nah Kalau seandainya Kurangnya itu Atau tambahannya banyak Maka harus Ditandain La Sampai Akhirnya Lalu ditulis lagi Ila Kalau seandainya Saya tulis Ya saya tulis nih Kan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahimnya Kan pada surah Al-Fatihah Kan ada lagi tuh Ya Jadi Saya mungkin Ngelamun kali dalam menulisnya Bismillahirrahmanirrahim Saya tulis Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya tulis Ar-Rahmanirrahim Saya tulis tuh Saya ingat Saya ingat Tulisan Ar-Rahmanirrahim yang kedua Pada surah Al-Fatihah Saya seolah-olah mengingat Menulis Bismillah Eh Saya tulis lagi Setelah Ar-Rahmanirrahim Saya tulis lagi Alhamdulillahirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Omidin Nah Berarti Ada tambahan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Panjang tuh Begitu Maka itu berarti Ada kesalahan Nah Kalau ada kesalahan Tulisan Yang panjang Begitu Maka Di awal Tulisan yang salah Ada lambang La Di akhir tulisan yang salah Ada Ila Taufa'ani kolilan Sedikit Dinaikan ke atas An-Mustawah Satri Dari Garisan Dari 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 Rata-rata Garis Begitu Kan Kalau kita Nulis di buku Di garis Itu ya Nah Ini kalimat La dan Ila Dinaikin ke atas Supaya Kelihatan Bahwa itu adalah Tambahan Yang salah Dan apabila Kata tambahan Itu berulang Kalimat Maka dicoret Juga Yang terakhir Daripadanya Ila Ila Iyakun Al-Hasilatun Kecuali Kalau ada Hubungan Bima Ba'daha Dengan kalimat Yang sesudahnya Fayus Tabul Ula Maka Dicoret Yang pertama Mitlu Contohnya Ayyukor Rira Kalimata Abdun Diulang-ulangi Kalimat Abdun Fi Abdillah Pada lafaz Abdillah Jadi nulis Abdillah Abdun-nya Dua kali Abdun Abdillah Misalnya Awimri'in Atau tulisan Imri'in Fi Imri'in Muminin Pada lafaz Imri'il Muminin Jadi kalimat Imri'in Dua kali Tulis Imri'in Imri'il Muminin Nah maka Salah satunya Harus Dicoret Kalau begitu Fayus Tabu Al-Ula Dicoret Yang pertama Abdillah Abdun Abdillah Abdun Abdillah Maka yang Abdun Dicoret Imri'in Imri'in Muminin Imri'in Yang pertama Dicoret Fayus Tabu Al-Ula Ini aturan Penulisan hadis Sampai Seperti itu Naik dikit Pak Sutriah Ini ada jam 2 Sini Untuk yang berikutnya Saya kira Panjang Penjelasannya Habis ini Sudah Pak Sutriah Ada jam 2 Soalnya Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Yang dimilakan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi ini Kita akan Melanjutkan Nanti Hari Senin depan Itu kan Masih Tanggal berapa 29 Syaban Sudah Di Paling 12 Syaban 12 April Kita nanti Minggu depannya Kita sudah Terawih Ini memang Luar biasa Sekali Kalau Kita menyebut Para sahabat Kata Tadi kan Wa'idha Marrobizikri Sohabi Kutiba Radiyallahu Anhu Itu untuk sahabat Tapi kalau Untuk yang tabiin Maupun sesudahnya Rahimahullahu Mungkin Untuk yang Di zaman Modern Ini Banyak Seorang Ulama Hadis Yang Terkemuka Khususnya Di wilayah Indonesia Maupun Di wilayah Jazir Araf Misalnya Contohnya Almarhum Kiai Haji Mustafa Yangkub Beliau kan Juga Ahli Hadis Ahli Hadis Hadis Akhlak Hadis Akkam Mungkin Kalau Kita Bisa Menyebutkan Nama Beliau Al-Ustad Kiai Haji Ali Mustafa Ya'kub Rahimahullahu Ta'ala Ataupun Dengan Dikenal Apanya Ataupun Dikenal Lainnya Itu Al-Bafurlahu Allahu Yarham Semoga Allah Meridoinya Dan juga Mengampuni Segala dosa-dosanya Dan juga Merahmati Baginya Memang Kalau tiap Disebutkan Untuk Para Kiai Para Asatis Ataupun Para Sheikh Yang Di Zaman Modern Itu Kalau Yang Sudah Meninggal Ya Itu Memang Sebutnya Al-Bafurlahu Allahu Yarham Mungkin Kalau Buat Ulama Hadis Yang Zaman Sekarang Ini Memang Seperti Itu Ya Kira-kira Begitulah Bapak Ibu Namakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Summa Meninggal Meninggal Layak Untuk Didoakan Biasanya Ini Memang Untuk Orang Alim Biar Nanti Kita Diloain Orang Maka Ditulis Di Belakangnya Dengan Sebutan Hafizahullah Atau Rahimahullah Tapi Dalam Ilmu Hadis Itu Memang Diberlakukan Untuk Penulisan Tabi'in Yang Mulai Dari Tabi'in Kebawah Terus Kepada Purawi-Purawi Sebetulnya Rahimahullah Boleh Kita Sebut Imam Bukhari Rahimahullah Imam Muslim Rahimahullah Itu Begitu Yang Bagusnya Seperti Itu Tapi Kalau Dia Masih Hidup Saya Kira Lebih Baik Dia Disebut Dengan Hafizahullah Semoga Allah Menjaganya Karena Biasanya Kalau Rahimahullah Itu Biasanya Untuk Orang Yang Sudah Mati Dan Memang Layak Untuk Mendapatkan Atau Didoakan Dengan Supaya Mendapatkan Rahmat Karena Memang Sudah Meninggal Dunia Tapi Kalau Dia Masih Hidup Itu Yang Mesti Dipakai Itu Adalah Hafizahullah Semoga Allah Menjaganya Yang Semestinya Yang Semestinya Pakai Kode Etiknya Begitu Orang Yang Sudah Mati Pakainya Rahimahullah Biar Dia Mendapatkan Rahmat Allah Orang Yang Masih Hidup Itu Hafizahullah Biar Dijaga Alain Allah Itu Bedanya Kira-kira Begitu Terima kasih Ustaz Baik Butri Utami Terima kasih Ya memang Setiap Ucapan Itu Doa Kalau Yang Kita Kenal Itu Misalnya Untuk Orang-orang Yang Dirahmati Allah Seperti Contohnya Hafizahullah Rahimahullah Ada Juga Kalau Yang Nabi Palsu Misalnya Musailama Al-Kadzab Kalau Gelar-gelar Bagi Orang-orang Yang Berkazab Ataupun Berbohong Bu Nenah Untuk Tanya Ya Syukran Dikasih Kesempatan Ustaz Kalau Untuk Kan Setelah Tabiang Ini Itu Berarti Kebawah Ada Ustaz Ada Guru-guru Ngaji Yang Soleh Boleh Kita Sebutkan Rahimahullah Kalau Dia Sudah Wafat Boleh Ya Wafat Boleh Syukran Ustaz Jadi Orang Baik-baik Ya Orang Boleh Kita Sebutkan Rahimahullah Ya Syukran Ustaz Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada Ada Lagi Ada Lagi Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Ketiga Pak Suhilman Tidak ada Pak Suhilman Oh Ada Ada Tanyakan Satirga Pamit Ustaz Mau Tawakufan Oh Silahkan Banyak Berkatnya Soalnya Sayang Kalau Nggak datang Baik Baik Kirim Kirim Bun Bagi 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 Bun Kirim Alamat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Silahkan Pak Eko Winarto Lama ini Nggak pernah Bertanya Pak Eko Assalamualaikum Pak Saya Tidak Herat Kalau hari ini Memang Tidak ada Pertanyaan Karena Memang Ini Berkait Dengan Teori Teori Itu Hanya Sekedar Aturan Aturan Jadi Tidak Berkait Langsung Dengan Masalah Hukum Kalau Yang Banyak Bertanya Itu Biasanya Sahabat-sahabat Kita Kalau Berkait Dengan Hukum Itu Biasanya Banyak Masalahnya Karena Sekarang Lagi Memang Sedang Bahasan Yang Terkait Dengan Teori Teori Itu Memang Statusnya Memang Harus Dijaga Tidak Boleh Dilanggar Terutama Dalam Proses Penulisan Hadis Tapi Begini Para Bapak Sekalian Andaikan Kita Seorang Penjirama Seorang Daya Ketika Membacakan Hadis Rasulullah Maka Siobianya Itu Disebutkan Kalau Rasulullah Sallallahu Baru Sebut Hadis Kalau Perlu Ada Riwayat Ruah Bukhari Muslim Itu Misalnya Biar Tidak Bercampur Antara Sabda Rasulullah Dengan Omongan Orang Lain Dan Dapat Memastikan Kepada Para Pendengar Bahwa Yang Kita Sampaikan Itulah Hadis Rasulullah 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 Selain Tentunya Memberikan Nilai Beda Dengan Omongan Kita Mungkin Yang Sama-sama Bahasa Arab Yang Sama-sama Bahasa Arab Kalau Ada Orang Arab Tiba-tiba Dia Ngomong Hadis Rasulullah Kalau Seandainya Dia Tidak Menengahi Omongannya Dengan Kata-kata Rasulullah Bisa Jadi Orang Tidak Paham Bahwa Omongannya Itu Adalah Omongan Rasulullah Ada Di Dalam Kalau Orang Kita Mungkin Yang Berbahasa Indonesia Mungkin Tidak Terlalu Berbeda Ini Karena Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Arab Nabi Itu Jelas Banget Ada Perbedaannya Ketika Orang Menyebut Hadis Pasti Ini Beda Tapi Kalau Ada Orang Arab Berkirama Dimana Dia Berkirama Dengan Bahasa Arab Tapi Dia Tidak Menyebut Kalau Rasulullah Nanti Disebut Dengan Iltibas Iltibas Itu Bercampur Omongan Manusia Biasa Dengan Omongan Rasulullah Kita Kalau Bisa Yang Berkirama Berkutbah Tolong Itu Perlu Untuk Disampaikan Kata 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 Kalau Ada Kalau Ada Paling Tidak Satu Sanat Dari Sahabat Misalnya Siapa Yang Banyak An Abih Hurairah Anib Umar Kala Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Paling Tidak Segitu Lebih Baik Lagi Ningkatnya Kalau Kepanjangan Gak Usah Dalam Kutbah Dalam Kerama Jangan Terlalu Panjang Membawa Sanat Kecuali Berbicara Tentang Hadis Gak Apa Kalau Anda Berbicara Tentang Isram Berbicara Tentang Maulid Nabi Berbicara Tentang Perayang Perayang Keislaman AKK Misalnya Jangan Terlalu Panjang Membawa Sanat Cukup Kalau Rasulullah Kalau Ada Purawinya Ru'ahul Bukhari Ru'ahul Muslim Sampai 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 Anpulan Bin Pulan Anpulan Bin Pulan Hadasana Bumpulan Korana Bumpulan Wah Itu Nanti Orang Kaget Kita Baik Ada yang Tanyakan Tadi Butri Utami Sama Bu Nena Sudah Tiga Bu Satu Lagi Cukup Kali Dulu Ya Baik Terima kasih Para Bapak Para Ibu Para Sahabat Sekalian Mudah-mudahan Apa yang Kita Pelajari Pada Hari Ini Ya Walaupun Memang Bentuknya Sekarang Teori Teori Saja Ini Merupakan Bagian Daripada Ilmu Hadis Namanya Ya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Kaling tidak Kita Tahu Bahwa Di dalam Proses Penulisan Ilmu Hadis Itu Ada Aturan Aturan Khusus Yang Tidak Sama Dengan Aturan Aturan Al-Alai Mohon Maaf Atas Penyampaian Yang Kurang Berkenan Manakala Di sana Terdapat Banyak Kesalahan Kita Tutup Dengan Fafara Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Adhan Al-Illaha Al-Illaha Al-Tas Al-Tubu Al-Alai Saya mohon maaf Dan langsung Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yang telah Memangatkan Demikian Apa yang disampaikan Saya seraku MC Mohon maaf Kalau ada Kesalahan dari saya Mari kita Sama-sama Akhiri dengan Mengucap Kalimat doa Untuk Menyambut Bulan Suci Ramadan Yang setelah Kita Melewati Bulan Rojab Maupun bulan Syakban Allahumma Barik Lanafi Rojab Wa Syakban Wa Balikna Ramadhan Wa Balikna Ramadhan Wa Balikna Ramadhan Amin Ya Rabbul Anam Terima kasih ya Pak Dan juga Ibu Ustazah Kanti Hadanallahu Wa Yaakumma Juma'in Wal Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih